Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anas Rifai, guru SMA Negeri 1 Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan praktik baik pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Kebumen pada murid kelas 11 dengan mengambil tema Suara Demokrasi yang saya beri judul Suasana, Suara Semansa untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Kebumen adalah sekolah penggerak yang terletak di pusat kota Kabupaten Kebumen. Sekolah kami pada tahun ini sudah berusia 65 tahun, tentunya menjadi rujukan pelaksanaan kurikulum merdeka pada tingkat SMA di Kabupaten Kebumen. Salah satu kegiatan yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Latar belakang, kami memilih tema Suara Demokrasi. Pada kegiatan P5 kali ini adalah murid-murid kelas 11 rata-rata berusia mendekati 17 tahun. Tentunya nantinya mereka akan terjun langsung dalam kehidupan bernegara minimal sebagai pemilih. Selain itu, rata-rata murid-murid kelas 11 tentunya menjadi pengurus OSIS, MPK, dan ekstra kurikural yang nantinya mereka akan menjadi penggerak organisasi kesiswaan di sekolah ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi tentang pelaksanaan demokrasi. Dan sebagai pemulaan, para murid dapat mempraktekannya di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Alasan praktik baik ini penting untuk dibagikan adalah karena kegiatan P5 yang kami lakukan sangat menarik dan menantang dan sesuai dengan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah Yang pertama, bagaimana bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di sekolah. Yang kedua, bekerja sama dengan para pejabat yang ada di Kabupaten Kebumen. Mengingat, tahun ini adalah tahun politik. Tentunya para pejabat sedang disibukan dengan kegiatan pilkada. Dan yang terakhir, bagaimana bisa mengorganisir murid yang begitu banyak dalam satu kegiatan secara bersama. Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim proyek untuk merancang kegiatan P5 kali ini. Dalam pelaksanaan proyek kali ini dilaksanakan ke dalam empat tahapan. Satu, pengenalan. Dua, kontekstualisasi. Tiga, aksi. Dan yang keempat, refleksi. Pelaksanaan proyek dimulai dengan tahap pengenalan. Para murid diarahkan untuk mengenali, membangun kesadaran terhadap tema proyek kali ini, yaitu suara demokrasi. Pada kegiatan ini, murid diajak untuk mengenali dimensi, elemen, dan juga sub-elemen pada proyek yang akan kita laksanakan. Tahapan berikutnya adalah kontekstualisasi, di mana para murid menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Pada tahap ini, murid diajak untuk menggali informasi kepada pelaku demokrasi yang sesungguhnya, yakni Bupati Kebumen, selaku pemegang lembaga kekuasaan eksekutif. Bagaimana sistem kerjasama, network atau dijarik, itu harus tetap dikembangkan. Jadi, kapan? Dari sekarang. Yang kedua, DPRD Kabupaten Kebumen, selaku lembaga legislatif. KPU, selaku penyelenggara pemilu. Dan yang terakhir, Bawaslu, selaku pengawas pemilu. Setelah murid memperoleh informasi dari kegiatan yang sudah dilakukannya pada tahap sebelumnya, maka saatnya melaksanakan tahap aksi. Yang akan kami lakukan pada tahap ini adalah, yang pertama, membuat infografis, poster, dan juga iklan layanan masyarakat tentang demokrasi. Yang kedua, audiensi dengan pejabat sekolah. Yang ketiga, simulasi demonstrasi. Yang keempat, rangkaian pemilihan ketua OSIS. Dan yang kelima, yaitu pembuatan video reportase tentang kegiatan pemilihan ketua OSIS. Pada kegiatan aksi yang pertama, para murid membuat infografis, poster, dan juga membuat iklan layanan masyarakat tentang demokrasi berdasarkan informasi yang telah mereka dapatkan dari berbagai sumber dan juga narasumber pada tahapan sebelumnya. Kegiatan aksi berikutnya adalah kegiatan audiensi dengan pejabat sekolah. Para murid langsung mempraktekkan bagaimana menyampaikan pendapat dengan cara yang berbeda tentunya. Pada kegiatan ini, murid-murid menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada para pejabat sekolah. Dan juga mereka mendapatkan tanggapannya langsung loh dari para pejabat sekolah ini. Nah, tentunya kegiatan ini dipilih untuk memberikan pengalaman langsung kepada para murid sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat mereka terkait dengan keadaan sekolah. Pada kegiatan aksi berikutnya adalah simulasi demonstrasi. Nah, pada simulasi demonstrasi ini, para murid bermain peran loh tentang bagaimana pelaksanaan demonstrasi sebagai salah satu bentuk untuk menyampaikan pendapat yang bisa dilaksanakan di negara ini. Pada saat pelaksanaan kegiatan ini, para murid mendapatkan perannya masing-masing. Ada yang sebagai pendemo, ada yang sebagai pejabat yang didemo, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi tim medis, bahkan ada yang juga menjadi pedagang. Dengan kegiatan ini, para murid jadi tahu tentang pelaksanaan, demonstrasi, apa kekurangan, dan juga kelebihannya. Aksi selanjutnya adalah rangkaian kegiatan pemilihan ketua OSIS. Kegiatan ini diawali dengan orasi dari calon ketua OSIS, debat calon ketua OSIS, dan juga dengan diakhiri pemilihan ketua OSIS. Pada kegiatan ini, para murid mempraktekkan secara langsung bagaimana menjadi penyelenggara pemilu, menjadi pengawas pemilu, dan juga tentunya menjadi pemilih. Nah, itu beberapa kegiatan aksi, tapi masih ada satu lagi, yaitu kegiatan membuat video reportase tentang kegiatan pemilihan ketua OSIS. Nah, kegiatan ini mereka juga mempraktekkan bagaimana pers menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mengenapi proses dan juga tahapan yang telah dilakukan pada tiga tahapan sebelumnya, maka tahapan terakhir pada kegiatan proyek kali ini adalah refleksi yang dilakukan pada akhir kegiatan P5. Pada tahap ini, para murid mengisi form refleksi melalui Google Form yang ada, mengenai bagaimana pelaksanaan P5 kali ini. Para siswa mengisi bisa menggunakan laptop maupun handphone mereka masing-masing. P5, tema demokrasi pada kali ini sangat seru dan menginspirasi. Karena kita dapat belajar dari simulasi demo dan pencoblosan ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen Masa Bakti 2024-2025. Dan kita dapat belajar bahwa penerapan demokrasi di Indonesia itu sangat penting. P5 kali ini sangat keren, apalagi melalui kegiatan audiensinya membuat kami para pelajar menjadi tahu bagaimana cara kami menyuarakan pendapat dan menjadi tahu betapa pentingnya pendapat kita guna memajukan sistem demokrasi di Indonesia. P5 kali ini benar-benar fenomenal banget loh teman-teman, karena salah satu rangkaian kegiatan kita yaitu simulasi demonstrasi. Karena dari simulasi demonstrasi itu, kita jadi lebih tahu kelebihan dan kekurangan demonstrasi itu sendiri. Kita sebagai pelajar bisa lebih belajar loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan P5 tahun pelajaran 2024-2025 di SMA Negeri 1 Kebumen dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan membawa manfaat yang sangat baik bagi para murid. Hal ini tidak lepas dari ketua pelaksanaan untuk kegiatan P5 yaitu Bapak Anas. Di mana beliau sangat intent dalam membimbing, dalam mendampingi, baik Bapak Ibu Guru Menamping, maupun para murid. Sehingga kegiatan P5 ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami dalam suasana untuk suara demokrasi. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.